Banyak orang bertanya, termasuk wartawan tadi sebelum masuk ke tempat ini, apa bedanya Jember Fashion Carnival dengan Banyuwangi Etno Carnival? Bedanya adalah kalau Jember Fashion Carnival salah satunya digagas oleh event organizer oleh orang-orang hebat yang ada di EU, yaitu Dainan, Paris, dan kawan-kawan. Tetapi Banyuwangi Etno Carnival dikerjakan di prakarsai oleh seluruh rakyat Banyuwangi, oleh sanggar-sanggar seni, oleh masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga BNS Banyuwangi. Banyuwangi Festival Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suri, salam sejahtera buat kita semua. Um swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Buwan Mahalani beserta seluruh jajaran yang hadir, terima kasih tepuk tangan buat beliau di tengah kesibukannya masih berkesempatan hadir di tempat ini. Bapak Menteri Marisotan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Arief Yahya MSI beserta seluruh rombongan, Anggota DPRD Komisi 4, Bapak Julia Peter Batubara, Direktur Utama dari berbagai perusahaan yang hadir pada hari ini, Forum Kipinan Daerah, Sekarang Wakil Bupati Banyuwangi, Ketua DPRD Banyuwangi, dan para bupati yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah disebut oleh pemerintah. Teman-teman media cetak dan elektronik, para budayawan, seniman, dan seluruh panitia yang dikorek oleh saudara sekda, para asisten, dan seluruh tim yang telah menyiapkan kegiatan ini secara luar biasa. Tepuk tangan buat mereka semua. Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu dan Pak Sekalian yang hadir dari seluruh prosok Republik Indonesia. Atas nama pemerintah daerah, kami aturkan terima kasih kepada Ibu Menteri Puan Maharani atas keserianya yang hadir dan nanti akan memberikan sambutan dan arahan pada kesempatan ini. Ibu Puan dan Bapak Menteri yang kami hormati, kami ingin sampaikan bahwa Banyuwangi Etno Carnival adalah salah satu dari event yang digelar oleh Pemda Banyuwangi, yaitu sebanyak 72 event yang digelar oleh pemerintah daerah Banyuwangi. Dan event-event ini kami laporkan kepada Ibu Minku, hampir sebagian besar, kalau boleh tidak nyatakan 100 persen. Kami tidak melibatkan event organizer, tapi dikerjakan oleh Pemda dan rakyat dan selalu seniman-seniman yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga bagi Banyuwangi, festival bukan semata-mata peristiwa budaya, tapi ini adalah sarana untuk mendorong gotong royong dan tumbuhnya partisipasi yang dibangun oleh rakyat dari waktu ke waktu di Kabupaten Banyuwangi. Dampaknya Ibu Puan adalah berbagai kegiatan yang digelar ini berdampak positif bagi pembangunan di Banyuwangi. Sistem akuntabilitas kinerja Menteri Rp telah memberikan angka Alhamdulillah dari kurang lebih 400 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai A Alhamdulillah satu-satunya Kabupaten Banyuwangi. Ini berkat kinerja yang digelar oleh seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Banyuwangi. Yang berikutnya tingkat kunjungan wisatawan dulu kurang lebih 500 ribu orang per tahun Ibu Menteri sekarang dengan kegiatan yang disepot oleh Kementerian Pariwisata dan gotong royong yang digelar oleh masyarakat di Banyuwangi sekarang tingkat kunjungan rata-rata kurang lebih 4,3 juta orang per tahun hadir di Banyuwangi. Begitu juga tingkat kunjungan yang lain Alhamdulillah wisatawan mancanegara juga tumbuh dari kurang lebih 5 ribu orang sekarang sudah bertambah kurang lebih 100 ribu orang. Income per kapita Banyuwangi dalam hitungan yang lama kami laporkan Ibu Menteri dulu hanya 14 ribu per orang per tahun jauh di bawah Jember dan Malang dengan dorongan pariwisata dan proteksi pasar modern karena 7 tahun ini kami tidak izinkan alfamat hitungan dan mal tumbuh di kota Banyuwangi karena income per kapita itu tidak hanya disimpulkan oleh itu Alhamdulillah sekarang dari 14 juta per orang per tahun sudah bertambah menjadi 41,6 juta per orang per tahun. Ibu Menteri tadi telah menyerahkan rantang kasih rantang kasih ini adalah bagian program di mana Banyuwangi memberikan rantang makanan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak selatan angkara yang tersebar di kosok Kabupaten Banyuwangi target tahun depan adalah seribu orang per hari 20 ribu rupiah total anggaran kita siapkan 6,5 miliar rupiah sehingga dengan demikian dengan kaya ikan Banyuwangi yang berulangnya 90 miliar sekarang sudah 550 miliar Banyuwangi maka harapan kami ada striker down efek yang lebih cepat bukan hanya orang kaya yang menikmati Banyuwangi tapi orang miskin salah satunya adalah lewat rantang ini sehingga beberapa hal yang kami sampaikan akhirnya atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak teman-teman di media jahil dan jahil kronik yang telah hadir di tempat ini banyak orang bertanya termasuk wartawan tadi sebelum masuk ke tempat ini apa bedanya Jember Fashion Carnival dengan Banyuwangi Ethno Carnival bedanya adalah kalau Jember Fashion Carnival salah satunya digagas oleh event organizer oleh orang-orang hebat yang ada di EU yaitu Denan, Paris dan kawan-kawan tetapi Banyuwangi Ethno Carnival dikerjakan, diprakarsai oleh seluruh rakyat Banyuwangi oleh sanggar-sanggar seni oleh masyarakat kelompok masyarakat dan juga BNS Banyuwangi sehingga tanpa event organizer kegiatan ini telah bisa berjalan dengan baik oleh karena itu atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan terima kasih atas pakarsa sanggar-sanggar seni para budayawan, para dewan kurator yang telah terlibat aktif dalam menciptakan kegiatan ini hingga tahun ke-7 bisa berhasil dengan baik terima kasih kepada Pak Rika Iyar Menteri Pak Risa yang harus men-support dan memberikan dukungan kepada kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setelah kalian menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan tinggalkan komentar kalian hai teman-teman di teman-teman channel ini saya Tanya Orang mendapatkan informasi dan negara terima kasih terima kasih terima kasih